Halo teman-teman apa kabar, nah hari ini aku mau bercerita tentang bagaimana biar bisa konsisten terus gambar nah karena aku setiap hari hampir, setiap hari menggambar jadi karena mungkin satu suka, aku gambar dari kecil terus juga kegiatan ini jadi udah jadi kayak rutinitas buat aku tapi bukan sesuatu yang aku paksain banget jadi buat yang nanya-nanya kemarin bahwa gimana ya biar konsisten terus setiap hari bisa gambar ya agak susah juga mungkin sibuk atau bagaimana tapi paling enggak memang kita rindu melakukan itu itu malahan terjadi dengan alami untuk kita menggambar setiap hari ya minimal ya satu jam apa setengah jam coret-coret aja makanya sering banget aku bawa buku sketchbook terus juga udah ada pinsilnya dan pulpen di sampingnya karena ide bisa datang kapan aja jadi aku gambar dan karena pekerjaan aku juga menggambar terus jadi mungkin kalian kalau pekerjaannya juga menggambar terus juga desainer, terus juga bikin konsep sama seperti aku yang gambar terus ya sama juga dengan seniman yang sering bikin lukisan dia pasti selalu hampir selalu melukis-melukis dan dia rindu akan melakukan itu jadi sebenarnya itu memang dari hati secara alami tapi ada masanya emang aku juga lagi gamut banget ya jadi kalau gamut gimana nih caranya nah aku tetap juga memulai menggambar karena menggambar ini menuangkan ekspresi dan kayak ada permasalahan atau apa aku tuangin selalu ke gambar itu jadi aku coret-coret aja untuk melatih setiap hari tangan karena aku pernah berhenti waktu itu karena tangannya sakit kalau gak salah ya itu udah berhenti satu bulanan dan akhirnya gambar aku gak sebagus yang sebelumnya karena seperti ini kayak mengasah pisau setiap hari kita lakukan makin tajam-tajam terus dan tiba-tiba berhenti tumpul lagi dan mulai lagi tapi untungnya udah ada basicnya jadi buat kalian saran aku adalah latihan terus tiap hari ya minimal cuma coret-coret aja lah bawa-bawa sketchbook apa yang kalian suka kalian coret dan jangan pernah mengharapkan bahwa itu akan hasilnya akan disukain orang atau beri orang yang penting kalian suka aja udah seneng aja melakukannya itu udah kuncinya sih kayak begitu ya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti aku jawab satu persatu daripada disegabungin nanti juga bisa muntah jadi pelang-pelang aja jadi jangan sampai ini jadi beban tetap semangat terus untuk gambarnya dan lakukan yang terbaik yang kamu bisa seperti aku, aku lakuin aja apakah aku bisa misalnya kadang jelek, kadang bagus aku lakukan untuk mengambar-gambar ya jadi begitu saran dari aku dan aku melakukannya jadi aku bisa berani untuk sharing kepada kalian oke sukses buat kalian semua semoga tetap konsisten mengambar bye-bye